Salam pinggir lapangan Kali ini kita bertemu dengan Toto Srianto Bek tangguh persepaya yang pernah mendapat panggilan Timnas Sikim 1983 Mas Toto sekarang usiaannya itu namanya Toto? Ini jatuh sampai anu ya sudah siji anu ya sudah lorong 62? Iya Mas Toto ikut persepaya lama Mas Toto? Lama Tahun? 78 Habis persepaya juara Mas Toto? Iya Pas persepaya belum masuk Mas Toto ya? Belum Ya engkangnya Jokomales ke Niyak Mitra itu saya baru masuk Di regrut lewat seleksi atau gimana Mas? Lewat seleksi Mas Klub asal Mas Toto? Kekasade Asal Pak Toto rumah yang mana aslinya Pak Toto? Pandigiling PSAD latihannya di? Pandigiling Belum di Brawijaya? Oh sudah di Brawijaya latihannya Rumah saya di Pandigiling Ya kadangnya gandol montor Ya kadangnya gandol montor Waktu ikut PSAD sejak usia pilih? Tiga belas Memang sudah main di posisi aslinya? Belum Saya asli main posisi back kiri itu karena 83 Masih jadi persepaya ya? Iya Karena Om Batu Om Batu kan ngasih pilihan Sama Mu Arom Mu kamu main apa senangannya? Gitu aja Mu Arom Back kanan Ya saya back kiri Posisi aslinya apa berarti Mas Toto? Ya pokoknya Belakang Kemain belakang Ya stopper Ya Back kanan kiri Ketika masuk Persebaya 78 Sekolah Sekolah? Enggak Enggak sekolah mas Posisi apa Stopper? Stopper iya Main sama aslinya Tandemnya sini Mas Toto? Tandemnya waduh Lupa Mas Tandemnya ya lupa Kayak yang diana sudah enggak ada? Kayak yang sudah ke Ini yang Toto Mas Jadi sampai sebelum 83 Posisi pokoknya belakang Iya belakang Iya Ketika di mainkan back kiri Sakit Mas Toto? Sakit Buktinya Buktinya Buktin? Di komodisi resmi langsung Mas Toto? Enggak Ketika masuk Persebaya Sempat kaget nih Mas Toto? Kan saingannya ketat Banyak dan tim besar Mas Toto kan? Enggak Enggak Buktinya gian Buktinya sepintan kaget Mas Soalnya orang Siloboyo asli Cita-citanya kan Mas? Cita-citanya lah Cita-citanya juga KPSS sih kan Akhirnya 83 terlaksana KPSS sih gitu Di ambil posisi bag kiri? Bag kiri juga Sampai disana Latihan-latihan Demi latihan Ya kena di Bundaran apa itu Pendakian itu Sakit Terus saya Mengundurkan diri Saya dimarahi Pak Solekan tuh Mas Pulang Dimarahi Ada pelatihnya Pak Lekan? Bukan Pak Yus Bang Yus Swadjaran sama Henggeipon Hmm Bagimarei Pak Lekan? Ya karena kalau pulang dari situ PSSI dari Malaysia Itu langsung diberangkatkan ke Jerman gitu loh Hmm Toto sempat main di Malaysia? Enggak sempat ya kalau ikut pelabuhan ya pernah Oh Kalau Di tim nasional ikut di Turnamen pernah? Enggak pernah Oh Hanya TC? Hanya TC Hanya TC terus Main persahabatan di Rawang Wangun kalau gak salah Itu Selesai itu kan sakit saya Hmm Nah Airannya dipersih bayar sih cap Gitu loh Gitu loh Saya Ucap apa Pak? Yuk Jari ini Sing Protes-protes Posohan itu loh Kuduhu latihan kan Oke oke Nah ini aku gak gelam Jari ini Guna Mas Padahal? Padahal gak itu Saya memang sakit Ya saksi hidup kan hanya muharom Aku muharom satu kamar dengan saya Muharom Kalau Irian ya Martin Kaiba itu Setelah itu Ya pulang Dipakai persebaya Ya Setelah itu dipakai persebaya lagi Main ke Kudus kalau gak salah Pensiun Enggak pindah kemana-mana Mas Enggak Persema ke Timpun Enggak Enggak pernah Tetep ya kembali ke PSAD Kerja di mana Mas Kerja di mana Mas Pelabuhan Tahun ini mulai Mulai tahun 85 Oh Saat di persebaya? Iya Ntar lagi diambil persebaya gitu Ditawarin apa ngelamarin? Ditawarin Mas Dari PSAD diumumkan dipakai surat Dipanggil persebaya gitu Suruh latihan ya Latihan itu Mau 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 Mas Ya Ya Mau Mas Cita-citanya kesana Cita-citanya kan Kapan bisa main di persibaya Kapan main bisa di PSSD kan gitu Berhenti Bener-bener jadi pemain Tahun Pintan Mas Tahun berapa? Tahun 92 Saya umur 32 masih ikut pelabuhan main turnamen di Jakarta, ya sempat juara dikasih Pak Agum medali itu dikalungi Pak Agum. Waktu itu kenapa nggak pengen main di Galatama? Waktu itu memang kepingin Galatama, cuma harus di Surabaya. Kenapa? Dilarang orang tua? Cita-citanya kan pengen main di Surabaya saja, memperkuat Surabaya. Saya kan asli Surabaya, jadi pengennya ke Surabaya saja. Surabaya padahal nyanyiak mitra? Ya, waktu itu 84 ini katanya Pak Pai, itu saya diambil Pak Basri 84 itu, nggak boleh PSHD, PSHD minta 20 juta. Tahun segitu? Tahun segitu. Tahun segitu. Tahun segitu. Tahunnya 20, ya dikasih 20, uangnya 20 juta. Tahun segitu, Mas Atok ya? Tidak. Ngesel, Mas Atok ya, nggak bisa gabung. Iya. Ya, tahu-tahu sudah tua itu dikasih tahu Pak Pai, Cak Pai itu. Saya memanggilnya kan Cak Pai. Cak Pai, iya. Dulu kalau dapat superadin, itu ya dikasihkan saya, suruh ngambil ke DR Stomo itu. Mention kenapa Mas Atok dari bola sudah merasa sepuh Mas Atok? Ya sebetulnya ya nggak sih. Bahkan sampai sekarang aja masih, ya kadang-kadang main, kadang-kadang wasit. Tapi di era itu Mas Atok terkenal permainan kerasnya Mas Atok? Iya. Kenapa Mas Atok? Karakter atau nggak harus? Disiplin Mas Atok? Betul, soalnya lawannya kan suka main sacred juga. Pernah dapat kartu merah Mas Atok? Nggak pernah saya. Mas, nggak pernah? Iya, nggak pernah. Saya nggak. Sebagai pemain belakang dan kiri, pemain yang paling sampaian, istilahnya, takuti siapa Mas Atok? Yang saya paling takuti ya ini Mas, dari mana itu? Mas Atok. Mas Atok punya pemain dan pemain yang paling sampaian? Mas Atok, seganilah. Dulu Abdullah. Cunedi? Bukan. Pemain Malaysia, nasional itu. Saya kan sempat masih main dengan dia. Sama Sarapung, sama Santok, apa itu? Santok Sing. Santok Sing. Pernah main itu Mas. Pelabuhan itu. Kalau pemain Indonesia? 185. Ini, Hadi. Hadi Ismantong? Iya. Kenapa Mas Atok? Ya tangannya kan masih main gini, Hadi. Sampai sekarang loh Mas Ati. Mainnya masih gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena satu tim apa Mas Ati di persemuan? Mas Ati? Sudah enggak Mas. Mas Ati kan sudah hingga ke Jakarta dulu. Jadi di Samudah? Iya. Akhirnya Mas Ati nggak pemain yang paling sampan? Paling sasegan. Mas Kadir gitu? Enggak. Sampai itu santosho pribadi aja. Yang dua tak pukuli terus kok main sama aku. Sunardirus Diana? Sunardirus Diana. Itu kan pernah main yang mitra juga. Kalau lewat gitu ya, awas udah lewat aku. Masih inget Mas Ati ya kalau dikenal memang keras disiplin di Jakarta daerah. Sempat ada yang tidurai Mas Ati? Enggak. Di Pelabuhan Mas Ati pensiunan? Tahun 2016. Di bagian apa Mas Ati di Pelabuhan? Saya di security. Sampai pensiun? 2010 pindah di Roro. Tahu Roro kan Mas? Ini ikut terakhir. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya apa? Mas Tenggiru apa? Mas Putu? Putunya sekarang Mas siwalan. Oh. Yang main bola sama teman-teman aku. Iya. Mas Atok yang paling diingat ketika membela Persebayor. Mas Tenggiru. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu Mas Babat Alas Mas. Tahun mana nih Mas? Ya sebelum tahun 78-79. Itu kan Pusubaya kan Babat Alas Hulu. Ditinggal banyak pemain? Iya. Lawan Blitar, lawan Pasuruan, Persedikap itu. Kan terakhir main di Batu. Mas Tenggiru. Mas Tenggiru. Mas Tenggiru, ikut di tim Persebayor ketika menaris degradasi Mas Tenggiru. Yang enam kecil? Pernah. Semarang? Iya. Main penuh Mas Tenggiru? Ya, untuk itu sudah nggak main penuh. Sudah dimain, diganti as hari ya. Nggak sebetulnya sebetulnya nggak gitu ya kan karena ada main itu sebetulnya makanya saya kan nggak seneng main-main gitu Mas bener saya Om Om kita Wongki Petaro Surabaya itu aja saya saya sumbari loh Mas waktu 83 saya Om kalau nggak dipanggil PSSI ya sepatu saya saya buang Hai kenapa kok Mas Yato waktu itu yakin dipanggil PSSI ya karena saya bisa gitu mampu gitu loh Hai padahal 83 kan pertama kali jadi Bekir ya Iya tapi saya mampu segala-galanya gitu loh ceritanya gitu ketika itu di timnas Bekirinya siapa Auru Sultan ini sampai itu pelatih Bandung itu Prisnandar bukan Hai yang Hai barusan ngelatih Prisibah itu jajan iya Hai hap saya pulang jajan yang akan dipanggil sama Kudiano yang terkesan yuk latihan Thomas dari sana dari Surabaya datang suruh sepeda berhenti itu sepeda spot itu itu satu jam kaki sampai lumpuh ndak bisa kemes terus belum besoknya sehari-harinya latihan tiga kali kan Hai orang masyarakat usia 60-62 masih terlihat sehat resepnya yang enggak ada lagi Mas ya Hai selalu bersyukur sama Allah gitu aja karunia berapa keturunan tiga keturunan Hai putri satu putra dua enggak main pula mas enggak 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 pernah maksa saya Hai mas Toto nama namanya Toto Serianto Hai itu sebetulnya nama Toto itu ya pemberian dari orang-orang PSHD sendiri nama nama lengkapnya cuman serianto aja gitu loh ceritanya kan dulu Pak Kasmuri almarhum itu awak mungkin kaya Toto Klundung makanya sekarang kan dipanggil Toto Klundung semua manggil saya itu pemain PSHD back kiri juga gitu loh seniornya enggak senior saya di PSHD itu ceritanya kan begitu jadi nama-nama itu bukan asli saya kisah kisah Toto Serianto iya yang pernah merasakan TC Timnas Indonesia inilah perbincangan kilas dengan Toto Serianto pekiri persebaya yang pernah mendapat panggilan tim nasional Indonesia salam pinggir lapangan hai hai Hai